Hai iya kalau-kalau jurnal sih memang ya dulu pas masih kuliah sebenarnya aku udah ada rencana itu ya waktu itu sempat ngumpulin aku ngeliat terus ada apa Tommy Faisal Alim itu udah rapat dia jasa Ayo bikin jurnal itu saya juga pengagasnya tapi arah-arahnya kok akhirnya menjadi agak populer gitu sampai namanya itu waktu itu kan masih ada kalamnya jurnal kalam mereka mau dipelesetkan yang mirip-mirip kalam apa mas kalem gulali aku pokoknya aku bahwa inginnya aku bisa rasa akhirnya enggak jadi tapi akhirnya muncul visual art gitu kan ya terus berarti itu sekitar 90-an ya masih beri uang buat aku itu itu hilang lah tinggal itu kan terus jadi itu baru rencana obrolan gitu tapi suara cocok bisik-bisik karena saya pengen kajian serius karena saya pengen ngepok-pok ya akhirnya aku nemu majalah-majalah seperti ini kan enggak baca kok orang dulu udah se-begini ya apa nih pencapaiannya itu kalau sekarang cari penulis atau cari tulisan yang sekarakter ini kan susah gitu loh ya enggak tahu karena aku enggak pernah juga online atau apa mungkin aku nggak tahu itu tapi secara fisik itu memang aku jarang menemukan itu gitu ya tulisan di katalogon akhirnya semua enggak pernah dibaca kan sebenarnya karena udah sama semua gitu ya ya kita ngobrol sama temen-temen ada yang penerbit ke-temen di topan terus ada ranang-temen ada terpenis terus ada adi sadar sama UPM kalau nggak salah akhirnya di garap 5G dari mulai mau ini mau online atau fisik juga ya kita sepakat ke fisik terus eh kemasannya juga kita berusaha tetep eh tulisan serius katakan berat mungkin untuk dipaca Dewi memang menang tujuan awalku memang kesitu gitu jadi yang yang pop ada tapi ini juga ada tulisan yang serius gitu 6 ternyata ya kalau disuruh nulis mereka bisa gitu bisa serius bisa bagus berbeda dengan ya kalau mereka nulis di katalog mungkin ya itu beda gitu kalau dalam bentuk tulisan mereka bisa ya mungkin mereka mereka seperti bikin karya gitu ya artinya serius ini tulisanku yang yang tidak-tidak berfungsi itu katakan dalam arti fungsi mendampingi pameran atau apa gue ini tulisan diri sendiri gitu kata yang jarang juga kan sekarang tulisan berdiri sendiri sebagai sebuah karya itu kan juga jarang kan sudah ya pasti untuk keperluan katalog lah keperluan pameran lah ya seperti itu ya kita mulai dari situ jadi jurnal dengan bentuk fisik dengan seperti ini namanya ini terus kontennya apa aja itu ya udah udah akhirnya bisa terkuit gitu kan ataupun ya masih 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 yang masih serba terbatas lah tapi ya udah paling enggak kalau udah dimulai ada tahu jawab buat meneruskan ya jalan dulu ya ya kita pakai pakai yayasan juga pakai yayasan MDTL jadi tetap masih ada apa ya ada sambungannya lah kalau MDTL berdirinya tuh kan sebenarnya juga nggak sengaja juga ini kan studio kan studio pribadi gitu kan itu artinya banyak temen datang berkarya disini hidup disini gitu sampai ya artinya banyak sekali karya temen disini gitu kan jadi ada yang nasih ada yang ditinggal disimpan sini aja gitu aja iya tuh sakitnya muncul ide museum gitu artinya karena waktu itu kan memang isu CNM juga belum ada waktu kedua-duanya tahun berapa itu CNM juga nasional museum itu ya itu ya belum 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 ada isu itu itu niatnya ya bikin museum sing produk apa enteng apa ya dekat ke publik Iya gitu jadi enggak enggak gelap enggak suram atau enggak tua itu disanya museum yang fresh lah jadi memang khusus banyak anak-anak muda gitu yang 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 kita simpan gitu itu yang bermusiuman kita ya sebenarnya saya dulu banyak berkarak gitu ya sama CNM karena dengan Jogja kan paling-paling banyak ini memproduk atau menghasilkan gitu kan kenapa itu sampai tidak ada museum di sini yang yang mewakili itu yang menggambarkan Jogja dari mungkin zamannya siapa sampai yang ini gitu kan sebenarnya itu udah kita berharap banyak dari istilahnya kita dimintain karya juga kita ikhlas gitu loh kalau itu itu memang sebuah museum yang serius gitu ya artinya profesional memang memang ini Jogja sudah butuh museum gitu museum yang sifatnya bukan pribadi bukan karyanya si Hai seniman satu tok gitu kan tapi enggak kita ada museum yang bisa paling enggak menceritakanlah sejarah itu kenapa Jogja jadi seperti ini kan bisa dibaca lewat karya gitu kan itu ternyata ya sampai sekarang belum belum terwujud juga kan padahal kita lihat tahun berapa itu pertama itu ke Vietnam itu tahun 95-an ya Wah gila gitu loh musimnya mereka udah punya musim yang sangat-sangat apa udah 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 memang benar-benar berlayak musim gitulah hatinya itu itu Vietnam yang aku lihat kalau di jalan atau di kota di desanya kan enggak enggak beda-beda jauh dengan disini gitu kan tapi udah 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 ada museum seperti itu jadi wah ini kenapa Jogja nggak punya gitu ya betul-betul aja ada ada cerita juga itu kan siapa itu jadi ada orang-orang luar yang pernah ngoleksi karya orang kita banyak sekali gitu kan Hai terus atau keturunannya atau apa sudah nggak sanggup untuk perawatku jadi mereka melihat ada CNM gitu Hai datanglah mereka ke CNM tapi mereka belum nggak ada apa-apa jadi mereka bingung semuanya mau kasus bangin kemana gitu akhirnya mereka lari ke OHD malam Oh ada Allah kalau aku nggak sanggup untuk merawat itu koleksi saya sendiri sudah segini itu akhirnya enggak tahu kemana karya itu itu kan sayang sekali kan kalau ada yang bilang gini sekarang itu penulis atau kritiku seni sudah sudah bertransformasi jadi kurator Hai tujuan ya ya yang terjadi seperti sekarang ini kan akhirnya jadi kurator semua dengan bahasa yang hampir sama dan akhirnya menjadi bagus semua gitu jadi semuanya sepertinya seperti mengarah ke satu titik kan tetapnya ini lupa kita akan sebenarnya katakan Jogja gitu kan mengarah ke satu titik aja gitu kalau kita hubungkan dengan kontemporer kan sebenarnya sudah sudah narasinya mungkin tunggal ya ini harus ada saya dulu sih pernah nulis juga ya jadi sebenarnya sebaiknya sih kurator punya punya spesifikasi gitu kan ada yang dia memang khusus bergelut sama dekoratif atau dia bergelut sama surrealisme gitu dengan abstrak katakan biar fokus ya semuanya semuanya eh apa semuanya tunggu gitu loh semuanya hidup gitu kalau kalau sekarang kan penulis itu bisa semua tapi dikit-dikit makanya jadi mengarah seperti mengarah ke satu titik gitu loh ya kayak tadi yang punya kan penulis berhak aja ngomong kontemporer dimulai dari siap lah katakan widayah betul siapa itu kan saksa aja kalau dia punya argumen apa tapi kan kita belum ada penulis yang yang situ ada kalau aku pikir sih kaitannya dengan kepenulisan tadi itu ya nantinya ketika kepenulisan mengarah ke satu titik otomatis karya juga akan seperti itu mengarah ke satu titik bawah yang bagus itu yang ini loh semua mengatakan itu kan kalau beda dari itu kan berat katakan atau bahkan tidak berani gitu berupa gitu bahkan mungkin hilang hilang keberaniannya hilang keunikannya untuk untuk mencapai satu titik itu tadi gitu sebetulnya ya seperti membunuh Hai membunuh keunikan-keunikan sebenarnya sih menurut saya membunuh keberanian kekuatan gitu ya ada ada seperti itulah sebesar itu ya penulisan atau Iya menurut saya sangat-sangat apa sangat-sangat diperlukan ya sebetulnya bahwa semua 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 bentuk seni itu juga juga apa terus hidup terus-terus berkembang gitu jadi banyak pilihan itu membuka banyak pilihan bahwa yang bagus itu enggak cuman kayak gitu gitu ini juga eh tetap berkembang ini juga ada kok itu banyak pilihan yang intinya banyak pilihan itu banyak pilihan juga dalam hati juga ya otomatis apa mau menimbulkan keberanian juga mengeluarkan 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 keunikannya kelainannya gitu kan mungkin belum itu yang kurator-kurator muda itu kan mungkin belum belum melihat garis warna atau apalah unsur visual itu sebagai sebuah sebuah apa nilai gitu ya bukan bukan cuman teknis semata teknis atau pesan atau biar apalah di tentang isu-isu apa gitu ya tapi kebanyakan kurator kita yang muda terutama itu kan tidak hampir tidak pernah ya melihat nilai sebuah garis gitu menilai sebuah apa goresan ruang goresan gitu-gitu kan jarang sekali yang sampai masuk ke situ gitu jadi apa oh ini kalau logis yang kayak gini pakai teori itu cocok nih gitu kan jadi kan seperti itu jadi kita akhirnya untuk apa malah mungkin bisa menjadi hilang nantinya mungkin ya perubahan ya kita nggak tahu visual mungkin akan kehilangan nilai garis warna tekstur dan sebagainya karena lebih lebih sekarang yang mengarahnya akan ke apa ke pencapaian apa yang mau isu-isu yang lebih apa katakan politik semacam itu ada kecenderungan ketika penulisan atau pembacaan itu buru-buru politis gitu ya buru-buru dikaitkan dengan konteks buru-buru dikaitkan dengan isu sebelum muli lebih jauh ke sensitivitas garis sensitivitas yang paling-paling kasih kurator harus minimal punya dasar punya iya formal punya sense ke situ ya tidak melihat tidak membaca hanya sekedar ini cocok dengan ini teori ini tapi dia dia juga harus tahu ini ini mungkin cocok dengan teori itu tapi secara visual dia belum 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 Hai dia belum bisa mencari bahwa tapi yang nggak tahu ya perubahan perubahan apa di depan seni rupa akan cepat sekali seperti sekarang ini nggak tahu bahwa garis atau apa nggak akan laku lagi gitu katakan nggak akan dipersoalkan lagi tapi menurut saya kalau visual atau kita ngomong ke seni ini rupa ya ya tetaplah ada sebuah-sebuah sesuatu yang yang apa penilai lebih daripada daripada sekedar sesuai dengan kompleks kita sangat ada lebih lebih dari sebuah rupa gitu menurut saya kompleks sekali kompleks informasi yang cepat sekali minumnya informasi kita sendiri itu kita nggak pernah mutakatik mutakatik apa yang kita punya itu itu kan jarak sekali apalagi era medsos sih kalau yang aku rasakan yang muncul itu lebih banyak distraksi bukan detil kita kita akan dapat banyak hal dengan sekali scrolling Instagram itu kita akan melihat banyak hal dan mungkin kita akan lebih terbiasa dengan lebih terbiasa dengan banyak hal di waktu yang bersamaan sekaligus tapi lebih sering meninggalkan detil apakah ada kaitannya ya bisa jadi ya mungkin salah satunya kalau ibaratnya kita ditembakkan terus kan kita kebal juga gitu kebiasaan visual kita pun jadi kesitu kan orangnya yang cepat yang sering terhadap berita pembunuhan pun kita udah biasa gitu loh akhirnya kan gitu tapi udah ada kekebalan gitu yang tumbuh gitu kan kecepatan gitu terima kasih terima kasih terima kasih